Intro Teman-teman, kembali lagi bersama saya Sarada Osman Agayemi Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol Daging Junedi Sahamudin Beliau bekerja di Rumah Sakit Amiri Kuwait Dan merupakan alumnus Middle East University Dubai Bagaimana beliau sampai ke Kuwait Dan bisa studi di Dubai Langsung saja kita ngobrol dengan beliau Assalamualaikum Pak Junedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sehat walafiat Gimana Pak di Kuwait? Di Kuwait sekarang masih perubahan cuaca Antara dingin ke panas Dingin ke panas ya? Ya Nanti lahan sekarang Gak tentu, kadang-kadang tiba-tiba dingin Kadang-kadang hangat Masih perubahan begini Begitu cuacanya Di Kuwait berapa musim? Musimnya dua Panas sama dingin Spring sama winter Tapi peralihannya itu Sampai tiga bulan begitu Ya Ini sudah hari kedua Puasa Puasa disini dari hari kedua Hari kedua Sama berarti dengan di Inggris Di Inggris juga hari kedua nih Pak Junedi Dan ini sudah mulai Masuk semi Tapi belum semi banget Dari dingin ke semi Semi begitu Bunga-bunga ber Ini Berbunga di mana-mana gitu Iya Jadi kami nyampainya Akhir musim gugur hari itu Kemudian musim Masuk ke dingin Dan ini akhir Mulai kesemi Karena bunga itu Sudah mulai muncul Daun Tapi masih belum lebat Masih belum semi banget ya Nah ini Pak Junedi Seperti saya Kenalkan tadi Sebelumnya terima kasih banyak Ini sudah berkenan Meluangkan waktu Dan mau ngobrol Di podcast ini Jadi Bagaimana Pak Junedi Sampai The quiet Ceritanya Disingkat saja Semuanya ini adalah Dengan izin Allah Semuanya Dan berkat doa orang tua Didukung oleh Keluarga Alhamdulillah Dulu di waktu Masih SMA Sebenarnya Sebenarnya The quiet ini Enggak ada cita-cita Enggak ada Tujuan Begitulah Kenapa Karena dulu waktu SMA itu Sebelumnya kita itu Bercita-cita Mau menjadi dokter Setelah itu Kadarullah Setelah selesai Di Man Setelah tamat Man Salah satu Saya salah satu Siswa Yang Menjadi Ini Waktu dulu Ada siswa kiriman Dari sekolah Masih ada Atau enggak Jadi Saya salah satu Kandidat Karena tujuan kita Cita-cita kita Yaitu dokter Nah Saya siapkan semua Berkas untuk Memenuhi persyaratan itu Kemudian Kadarullah Setelah saya siapkan Semua Setelah kita Selidiki Macam mana biaya Begitu kan Macam mana Pesudur Ternyata Salah satu Dari anggota keluarga Yaitu Abangnya Ibu Diskusi Dengan saya Diskusi Begitu Jadi dikasih pandangan Kalau sekolah Di Fakultas Kedokteran itu Butuh biaya banyak Kamu anak yang besar Sementara adik-adikmu Mesti butuh Juga pendidikan Seperti kamu Takutnya nanti Biaya Kurang Kuliah Ditinggal jalan Putus Adik-adikmu Enggak ada yang kuliah Akhirnya Dengan Pasrah Mengundurkan diri Dari Doktor tadi Terus Kemudian Karena Cita-cita kita Cuma satu Jadi akhirnya Blank Mau kemana lagi Setelah ini Yang dituju Gak Gak nyampe Ada Kawan Kawan orang tua Kawan dari ayah Mengusulkan Daripada Enggak Enggak kuliah Daripada di kampung Aja Begitu kan Istilah kita Di sana Daripada Dreyasu Ada istilah Di kampung Kita kan Orang-orang yang Nganggur itu Yang gak ada Pekerjaan Itu istilahnya Tadi Jadi diusulkan Masuk ke salah satu Akademi Keperawatan Karena itu pun Tetap Di Keperawatan itu Tetap juga Di bidang Kesehatan Walaupun Memang Intinya Lebih rendah Dari dokter Setratanya Berpikir Berpikir Alhamdulillah Terus masuk Ke Fakultas Keperawatan Di Medan Sampai ke Medan Daftar Semua Alhamdulillah Lulus di Medan Di kampus Di kampus Akper Akademi Binalitas Sudama Dekat Unimet Sekarang Jadi waktu Di sana itu Selama masa Pendidikan itu Kebetulan Banyak alumni Alumni Dari Akper Itu Yang Kekuait Terutama Yang banyak Kekuait Dari Medan Itu Kebanyakan Alumni Dari Kampus Kita Itu yang Kekuait Walaupun Ada ke negara-negara Lain Tadi kadang-kadang Abang-abang itu Datang ke sana Dia mengasih Motivasi Ke kita Selaku Junior Kalau di Kekuait Motivasinya Bagaimana Biar kita Terbuka Pikirannya Biar keluar Dengan begitu Memang Di situ Ada Di kampus Kita Ada Ekstra Kurikuler Jadi setiap Pagi itu Kita ada Bahasa Inggris Setiap Pagi Itu Harus Masuk Di Selah-selah Itu Abang-abang yang datang Tadi mereka Mengisi Begitu Mengisi Mata kuliah Mata kuliah Itu Yang Yang Bahasa Inggris Diisi Dikasih Motivasi Tertarik Tertarik Bagaimana Gitu Salah satu Ininya Kalau Salah satu Yang di Motivasi Yang dibilang Oleh abang Kalau Kalau kamu Kalau kamu Kepuliah Atau Kerja di Keperawatan Tapi Gajimu Seperti Gaji Doktor Kamu Nggak Boleh Kerja di Indonesia Kamu Harus Keluar Mulai Dari Kuliah Terus Dengan Motivasi Yang Di Arahkan Oleh Abang-abang Senior Mulai Kita Mencari Peluang-peluang Keluar Negeri Itu Masih Kuliah Mulai Giat Bahasa Inggris Walaupun Saya Dulu Dasar-dasar Bahasa Inggris Sudah Ada Waktu Di Pondok Selama Kuliah Kita Mulai Giat Mencari Informasi Cari Brosur Ada Peluang Ke Belanda Dulu Ada Ke Jepang Ada Ke Dubai Ada Ke Kuwait Terus Setelah Selesai Tamat Kuliah Sambil Kerja Melanjutkan Les Bahasa Inggris Dua Tahun Setelah Tamat Kuliah Datang Tim Penguji Dari Kuwait Dulu Tim Pengujinya Kerjasama Government To Government J2J Langsung Datang Mereka Ke Jakarta Waktu itu Saya Posisi Masih Di Medan Sambil Kerja Sambil Balis Bahasa Inggris Kemudian PJTKI Yang Menyalurkan Kita Keluar Negeri Itu Ada Cabangnya Di Medan Setelah Saya Dengar Kabar Bahwa Ada Tim Penguji Dari Jakarta Datang Saya Menghubungi Cabang PJTKI Yang Di Medan Mereka Pun Menginformasikan Bahwa Memang Benar Penguji Datang Dari Kuwait Langsung Saya Dikasih Alamat Ke Jakarta Belum Pernah Ke Jakarta Jadi Dari Cabang PJTKI Yang Di Medan Tadi Dikasih Alamat Ke Jakarta Langsung Pergi Jakarta Itu Dana Pas Pas Untuk Tiket Pas Untuk Ongkos Mobil Karena Tiba-tiba Mendadak Begitu Sampai Di Jakarta Ke Binawan Pas Ramanya Di Gondang Dia Kampusnya Itu Di Kalibata Sampai Kesana Tadi Semua Fasilitas Semua Biaya Hidup Di Jakarta Ditanggung Oleh PJTKI Setelah Seminggu Disana Saya Mengikuti Pelatihan Selama Seminggu Di Binawan Langsung Datang Tim Penguji Kita Ikut Tes Alhamdulillah Kedarullah Salah Satu Kandidat Saya Lulus Jadi Ini Motivasinya Sejak Kuliah Itu Semester Berapa Presisnya Sebenarnya Dari Semester Satu Kita Sudah Mendengar Kabar Bahwa Keluar Negeri Dari Perawat Itu Banyak Yang Dibutuhkan Karena Abang-abang Yang Datang Siapa Siapa Yang Datang Begitu Masa Dia Bercuti Dia Datang Ke Kampus Mengasih Motivasi Kita Di Adian Jadi Dari Semester Satu Sudah Keinginan Keluar Ditambah Lagi Ada Abang Angkat Saya Di Situ Salah Satu Dosen Di Kampus Itu Dia Itu Juga Memotivasi Saya Kalau Kamu Memang Kepingin Gajimu Besar Jangan Kerja Di Sini Kamu Harus Berusaha Keluar Apalagi Cita-cita Dari Awal Itu Jadi Doktor Jadi Ini Tidak Terlepas Dari Alumni Akpert Sendiri Yang Tersebar Di Luar Negeri Saat Mereka Pulang Cuti Atau Dalam Angka Liburan Kemudian Mampir Ke kampus Untuk Memberikan Motivasi Dari Situ Pak Junedi Dapat Informasi Sehingga Termotivasi Luar Dan Tadi Bagaimana Proses Seleksinya Setelah Tamat Ikut Seleksi Tadi Ini Prosesnya Bagaimana Syarat Yang Ada Waktu Itu Nah Kemudian Proses Seleksinya Apakah Ada Biaya Tertentu Banyak Yang Mendaktar Dan Tesnya Apa Saja Sampai Kemudian Diumumkan Bahwa Pak Junedi Lulus Ikut Kekuat Ya Seperti Yang Kita Bilang Tadi Bahwa Ini Memang Sebenarnya Semua Dengan Izin Allah Berkat Doa Dari Orang Tua Dan Tukungan Dari Keluarga Karena Apapun Yang Apapun Seperti Ujian Atau Kegiatan Kegiatan Yang Baru Yang Akan Saya Jalani Saya Selalu Minta Doa Sama Orang Tua Begitu Mengen Didoalkan Saya Mengujian Seperti Mengujian Akhir Begitu Kan Atau Ujian Semester Yang Tadi Doakan Sama Orang Tua Jadi Mengenai Bagaimana Tesnya Itu Bisa Dibilang Setelah Seminggu Saya Digembleng Di Binawan Di Kalibata Mereka Langsung Diuji Alhamdulillah Bahasa Inggris Yang Diutamakan Memang Bahasa Inggris Karena Walaupun Disini Bahasa Bahasa Nasional Mereka Itu Bahasa Arab Tapi Bahasa Inggris Itu Bahasa Yang Kedua Jadi Bahasa Ibunya Bahasa Arab Bahasa Inggris Itu Bahasa Yang Kedua Mereka Jadi Waktu Pertama Itu Kita Writing Test Nanti Ujian Tulis Setelah Itu Langsung Diumumumkan Di hari yang sama Diumumkan Siapa-siapa yang lulus Begituhan Saya itu Dapat nilai Pas-pas Dari standar Yang diminta Tim penguji Dari Kuwait Untuk Writing Testnya Oh ya Tadi Sekor minimal Itu 65 65 Pak Juneddy Dapat berapa Pas 65 Bahasa Inggris Kita itu Beda Yang selama Kita itu Les Bahasa Inggris Di Medan Kita kan Les Bahasa Inggris Yang Umum Enggak Menjurus Kebidahan Kesehatan Yang ini Spesifik Ya Sementara Kawan-kawan Yang ikut Pelatihan Di Binawan Sudah lama Ada yang Setahun Ada yang Buat tahun Ikut pelatihan Mereka Sudah lama Disitu Saya Cuma Modal Bahasa Inggris General Oke Pas Alhamdulillah Dapat 65 Kemudian Besoknya Ikut Ujian Ujian Interview Langsung Besoknya Ujian Interview Pas Kalau Dibilang Kalau kita Ini Rezeki Ilmu itu Kalau rezeki itu Nggak kemana-mana Walaupun sedikit Ilmunya Begitu Dilihat Dilihat Dari Interview Langsung Kita Jumpa Perkenalkan Dulu Kita Dalam Masa Inggris Semua Di mana Kerja CP kita Sudah Sama mereka Sudah Sama tim Penguji Dupan Tanya Betul Ini Namamu Di mana Kerja Coba kamu Ceritakan Apa yang Kamu Kerjakan Selama Ini Habis itu Alhamdulillah Bisa kita Jawab Semua Walaupun Mungkin Nggak Gemetar Gimana Pun Kita Nggak Pernah Langsung Dengan Orang Luar Negeri Langsung Interview Gemetar Juga Terus Yang Ditarak Sama Mereka Bisa Kita Jawab Kemudian Cuma Satu Soal Yang Dikasih Sama Mereka Selain Lebih Ke Ini Ke General Ya Yang Menyangkut Soal Pekerjaan Kita Cuma Dikasih Satu Pertanyaan Satu Cuma Pertanyaan Tapi Menjebak Masih Ingat Yang Ditanya Apa Masih Ingat Sekali Itu Menjebak Sangat Menjebak Karena Begini Pertanyaannya Kamu Kerja Di Bagian Emergensi Ya Saya Sudah Berapa Tahun Karena Salah Satu Persyaratan Untuk Bisa Ikuti Pengalaman Kerja Dua Tahun Sudah Dua Tahun Oke Selagi Kamu Dinas Pertanyaannya Selagi Kamu Dinas Ada Pasien Yang Muntah Apakah Kamu Kasih Dia Makan Atau Tidak Itu Cuma Pertanyaannya Itu Menjebak Pertanyaannya Itu Kalau Kita Jawab Iya Harus Ada Ekornya Apa Jawaban Kenapa Iya Kan Jawabannya Antara Yes Dengan No Tapi Ada Ekor Ada Ekornya Kan Kalau Kita Jawab No Kenapa Itu Yang Masih Dipikiran Saya Saya Sudah Tahu Jawabannya Enggak Enggak Dikasih Makan Enggak Dikasih Makan Tapi Yang Lagi Saya Pikirkan Di Dalam Benak Saya Itu Kalau Saya Bilang Tidak Macam Menyusun Kata-kata Bahasa Inggris Itu Untuk Menjawab Selanjutnya Oke Jadi Jawabannya No Nah Kemudian Penjelasannya Seperti Apa Iya Itu Itu Masih Saya Rangkai-rakai Sampai Diulang Pertanyaan Pertanyaan Yang Sama Gitu Kan Terus Saya Bilang Spontan Enggak Saya Bilang Enggak Boleh Dikasih Makan Saya Bilang Oke Why Nah Waktu Saat Ditanya Why Nah Ini Menyaktifkan Interviewnya Seperti apa Ya Ditanya Why Jadi Saya Jawab Tiga Kali Ditanya Saya Gitu Sudah Spontan Saya Bilang Enggak Boleh Dikasih Makan Pasien Yang Begitu Oke Kamu Lulus Katanya Tanda Tangan Ini Namanya Rezeki Berkat Doa Orang Tual Habis Ini Ya Padahal Padahal Itu Posisi Lagi Memikirkan Jawaban Ini Kalau No Ditanya Wah Ini Jawabannya Apa Sambil Gambeter Ceritanya Nah Ini Pengalaman Interview Yang Mengesankan Sekaligus Terlupakan Karena Dari 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 Situ Jalan Terbuka Ke White Tapi Ini Penting Buat Teman-teman Yang menonton Podcast Ini Bagaimana Pak Junaidi Menahulkan Rasa Gugu Gemetan Nah Itu Kalau Sempat Tidak Konsentrasi Buyer Semua Bagaimana Menaklukkan Situasi Saat Itu Semuanya Berkat Izin Allah Kita Perani Aja Karena Nothing Tulus Kalaupun Tidak Lulus Di Pikiran Kita Tidak Ada Yang Hilang Mungkin Tidak Kesempatan Kita Kalau Tidak Lulus Sekarang Mungkin Ada Kesempatan Yang Lain Kita Maju Aja Begitu Ya Dan Ini Kalau Sempat Tidak Lulus Balik Lagi Tapi Waktu Itu Ada Duit Baliknya Tidak Buat Tiket Tidak Jadi Kita Dana Cuman Tidak 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 Jadi Jadi Ini Benar-benar Tawakal Begitu Ya Tadi Apa istilahnya Daripada Jadi Penrenasu Ya Jadi Kita Di sana Ya Jadi Ini Menarik Modal Nekat Modal Pas-pasan Begitu Ya Dan Total Tawakal Ya Jadi Menghadapi Situasi Ini Bagaimana Ini 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 Nanti Sempat Ditanya Awai Ini Sampai Jadi Jawabannya Apa Dilesak Sampai Tiga Kali Alhamdulillah Lulus Alhamdulillah Lulus Dan Berangkat Kekuai Waktu itu Banyak Yang Daftar Waktu itu Yang Daftar Mereka Itu Tim Pemuji Itu Butuh Orang Banyak Sebenarnya Butuh Kalau ada Seribu Orang Lebih Seribu Mereka Butuh Iya Pas Waktu Kita Ikut Ujian Itu Tahun 2002 2002 Yang Daftar Cuman Dari Seluruh Indonesia Itu Daftar Sekitar 1200 Orang 1200 Untuk Ujian Tulisnya Yang Daftar 1200 Orang Karena Kendalanya Di kita Itu Adalah Bahasa Inggris Kalau dipikirkan Sebenarnya Tenaga kerja Perawat Itu Banyak Contoh Untuk Di Takenon Aja Begitu Berapa Kampus Kesehatan Terutah Alat Tiga Setiap Tahun Itu Mereka Menamatkan Ini khusus Untuk Di Takenon Setiap Tahun Mereka Menamatkan Sisi Alumni Itu Sekitar Satu Kampus Itu 40 Orang 40 Kali Tiga Udah 120 Sementara Lapangan Pekerjaan Untuk Tenaga Tenaga Perawat Tenaga Sehatan Tidak Ada Rumah Sakit Itu Itu Aja Klinik Itu Itu Aja Setahun Satu Rumah Sakit Belum Tentu Ada Yang Dibangun Sementara Alumni Itu Diproduksi Terus Makanya Melalui Ini Kalau Ada Kawan-kawan Yang Diperawat Atau Ada Keluarga Yang Diperawat Saya Usahakan Bahasa Inggris Aja Terutama Bahasa Inggris Udah Bisa Ngomong Aja Kita Bisa Ngomong Siapa Nama Berapa Umurnya Apa Pekerjaan Udah Habis Itu Tawak Kalah Tes Ikut Aja Oke Itu Udah Ditentukan Sama Allah Semua Kita Aja Enggak Berani Apalagi Sebagian Begitu Setelah Lulus Terutama Yang Ke Jepang Mereka Itu Akan Memberikan Bimbingan Tes Les Bahasanya Les Bahasa Jepang Dan Kalaupun Udah Lulus Begitu Kan Belum Tentu Setelah Lulus 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 Dari Tes Itu Kita Langsung Pergi Enggak Masih Ada Waktu Mungkin Satu Bulan Bahkan Saya Dulu Sampir Satu Tahun Setengah Menunggu Jadi Setelah Menunggu Waktu Kita Mesti Bisa Memperbaiki Bahasa Kita Oke Ini Kita Sebelum Bahas Bahasanya Tadi Yang Yang Daktar 1200 Untuk Ikut Tes Tertulis Dari 1200 Itu Berapa Yang Tersarin Sampai Kemudian Interview Dari 1200 Yang Lulus Itu Sekitar 700 800 Kurang Kurang Dari 800 Yang Lulus Tujian Tulis 700 Habis Itu Kemudian Yang Lulus Tujian Tulis 700 Yang Ikut Interview Yang Lulus Interview Yang Dari 700 Itu Cuman 420 420 Sekitar Itulah Jadi Tengah Dari Yang Itu Gugur Oke Dan Tadi Dari 1200 Pak Junaidi Itu Lulus Angka Minimal Angka Minimal Untuk Di Writing Tesnya Ya Dan Dari Pengalaman Pak Junaidi Ini penting Buat Teman-teman Terutama Yang Berencana Keluar Negeri Bahwa Sarat Utamanya Dibekali Bahasa Asing Dalam Hal ini Bahasa Inggris Dan Selain Untuk General Speaking Pak Junaidi Tadi Karena Untuk Tesnya Ini Bidang Kesehatan Itu Diperdalami Urusan Kesehatan Tentu Menyangkut Tugas Kita Dan Menyangkut Tidak Terlepas Dari Kesehatan Secara Umum Begitu Ya Nah Ini Tadi Disinggung Takingon Pak Junaidi Kan tadi Sempat Mahan Kemudian Dipondok Begitu Nah Ini Asalnya Dari mana Saya Asal Dari Timanggajah Dari Timanggajah Ya Timanggajah Sekarang Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah Kecamatan Gajah Putih Sekarang Kecamatan Gajah Gajah Putih Oke Baik Jadi Dulu SMA Di Timanggajah Enggak Nanti dulu Saya Di Mandua TGA Dulu Mandua Takingon Mandua Takingon Mandua Takingon Tapi Asalnya Dari Timanggajah Tadi Kalau Pendidikan itu Setelah tamat SD Saya masuk Pondok Di Tansari Di Burunjimat Sampai Sampai Man Kelas 2 Man Kelas 2 Saya pindah Ke Mandua Kenapa Pindah Karena Di Pondok Itu Seperti Yang saya Bilang Tadi Bahwa Cita-citanya Jadi Doktor Sementara Di Pondok Itu Tidak Ada Yang Jurusan Selain Jurusan Agama Kelas 2 Saya Pindah Kemandua Sampai Selesai SD-nya Di Kampung Di kampungnya Pak Junedi Di Timanggajah SD-SD Berapa SD Impress Itu Satu-satunya SD Satu-satunya Di kampung Itu Cuma Satu-satunya Jadi Tidak Ada Pilihan Memang Mesti KSD Itu Sekarang Di Timanggajah Tadi Satu Disitu Satu Di Ronga Ronga Oke Jadi Ke Sekolah Itu Jalan Kaki Jalan Kaki Paling Sekitar Satu Kilo Dari rumah Kesana Dulu Jalan Kaki Seneng Sekarang Banyak Main Sepeda Motor SD Sudah Oke Dari Dari Situ Kemudian Lanjut Ke Pondok Pondok Langsung Pondok Di Tansaril Burujimo Khususnya Itu Di Kabupaten Yang sama Dengan Bener Meriah Tansaril Itu di Takingon Beda Kabupaten Masuk Ke Aceh Tengah Itu Dulu Aceh Tengah Semua Itu kan Pemekaran Tahun Berapa Tahun 2007 2008 Mekar Antara Aceh Tengah Dengan Bener Meriah Jadi Masih Satu daerah Yang kemudian Mekar Pak Junedi Sebelum Mekar Ceritanya Jadi Mondok Di Darum Musilisin Burjimo Tansaril Kemudian Pas Kelas Dua Mannya Pindah Ke Mandua Takingon Karena Tadi Plannya Masuk Kedokteran Masuk Kedokteran Pertanyaan Saya Pak Junedi Kenapa Dari SMP Lanjutan Dan SMA Nggak Langsung SMA Kenapa Kepondok Nggak Saya itu Tamat SD Langsung Mondok Iya Maksud Saya Karena Ini kan Cita-citanya Pengen Kedokteran Tentukan Mestinya Mengambil Yang Umum Bukan Yang Agama Mungkin Itu dulu Waktu SMP Mesti Belum Ada Cita-cita Iya Oke Sekarang Kalau Anak-anak Kita Atau Adik-adik Kita Di Sana Justru Jangankan SMP Yang SMA Pun Berapa Saya Coba Kemarin Itu Ini Kan Penelitian Kecil-kecilan Ya Ini Secara Random Ceritanya Yang SMA Kelas 2 Mau jadi apa Setelah ini Nggak Tau Itu Salah satu Kelemahan Kita Orang Gayo Nggak Tau Kalau Suku Yang Lain Jadi Kemana Anak-anak Sekolah Belum Ada Karakternya Kemana Dia Mau Ditempatkan Dimana Belum Ada Itu Kekurangan Sekolah Bisa Bilang Itu Salah satu Kekurangan Kita Seharusnya Kita Dari Minimal SMP SMA Sudah Tahu Anak Itu Kemana Ini Kenapa Saya Menanyakan Pertanyaan Ini Pak Judedi Karena Ini penting Buat Penonton Podcast Orang Tua Adik-Adik Kita Bahwa Peminatan Pembakatan Dari Dini Itu Penting Begitu Ya Dan Kita Tahu Pasiennya Dimana Plannya Supaya Ini Dari Awal Menjurus Bisa Fokus Dan Maksimal Begitu Jadi Terpikir Cita-cita Untuk Jadi Dokter Ini Dan Kuliah Di Kedokteran Ini Pas Kapan Ini Pas Lagi Mondok Itu Pas Kelas Dua Kemudian Pindah Kemudian Ini Atau Kapan Persisnya Persisnya Itu Setelah Masuk Man Jadi Saya Bercita-cita Menjadi Dokter Waktu Waktu Itu Saya Belum Tahu Bahwa Untuk Masuk Ke Istilahnya Informasinya Mesti Kurang Informasi Yang Saya Dapatkan Untuk Masuk Kedokteran Itu Bagaimana Perseratannya Mesti Kurang Sampai Menjelang Kelas Dua Begitu Kan Disitu Baru Tahu Bahwa Untuk Masuk Kedokteran Itu Dari Agama Harus Dari Jurusan Biologi Atau IPA Gitu Kan Ya Kalau Begini Diskusilah Saya Sama Orang Tua Saya Mau Kemari Gitu 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 Bagaimana Itu Terserah Sama Kamu Kata Orang Tua Gitu Saya Urus Sendiri Pindah Ke Keman Dua Ya Oke Dan Waktu Itu Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Pak Juna Ini Dapat Undangan Mahasiswa Pengiriman Pengiriman Diundang Tentu Bebas Waktu itu Rencana Milihnya Itu Kemana Kuliahnya Ke Medan Atau Banda Aceh Berarti Ke Medan Yang ada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Kalau Banda Aceh Universitas Syahkuala Waktu Itu Pilihannya Ya Dan Ini Artinya Pak Junaidi Kalau Misalnya Pengiriman Tentu Dari prestasi Akadepiknya Bagus Begitu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Masuk Top Ten Top Five Di Kelas Alhamdulillah Tidak Keluar Dari Lima Ya Luar Biasa Alhamdulillah Ya Dan Itu Berkat Kerja Keras Pak Junaidi Juga Doa Orang Tua Dukungan Keluarga Dan Atas Ijen Yang Di Atas Begitu Nah Jadi Masuk Top Pipe Dan Berprestasi Sehingga Dapat Undangan Tapi Kemudian Tadi Setelah Diskusi Dengan Keluarga Keluarga Abangnya Bapak Abangnya Ibu Abangnya Ibu Nah Ini Bagaimana Kamu masuk Dokteran Sementara Biaya Mahal Begitu Ya Dan Adik-adik Masih Ada Ini Mohon maaf Pak Junaidi Orang tua Kerjanya Apa Orang tua Pedagang 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 Toki 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 Bapak Ibu Ibu Ya Di Ikut suami Oke Petani Ya Petani Dan Pak Junaidi Berapa Bersaudara Saya 6 Bersaudara 4 Laki-laki 2 Perempuan Anak 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 Yang Pertama Ya Karena Anak Pertama Itu Dipertimbangkan Untuk Mengambil Kedokteran Tadi Iya Sementara Ini kan Berarti Orang tua Punya Kebun Dan Saat Bersamaan Ayah Tadi Panggilan Di rumah Itu Toki Kopi Nah Apakah Dengan Toki Kopi Ini Bisa Mengkaper Ini Masuk Kedokteran Karena Secara Penghasilan Tentukan Lebih Bagaimana Kondisi Ekonomi Waktu Itu Persisnya Bagaimana Bagaimananya Itu Saya itu Mempertimbangkan Mengundurkan Diri Karena Biaya Dikedokteran Itu Besar Kata Peman Tadi Habis Itu Saya Punya Adik Lima Orang Lagi Tadi Yang Saya Khawatirkan Dan Mungkin Mereka Juga Mengkhawatirkan Takutnya Nanti Saya Aja Yang Kuliah Dari Adik Adik Tidak Ya Nanti Ekonomi Menurut Mereka Mungkin Mungkin Ekonominya Kalau Masuk Kesana Gak Mencukupi Makanya Didiskupikan Dengan Saya Begitu Ini Kebun Orang Tua Luas Kebun Kopi Kebun Kopi Cuman Satu Hektar Ya Satu Hektar Suami Istri Enam Anak Ya Dan Tadi Berdagang Kopi Bagaimana Usaha Orang Tua Waktu itu Di Berdagang Kopi Ini Dan Apa Sudah Komplik Saat itu Aceh Saya Nggak Ingat Persis Itu Apakah Sudah Ya Sudah Ini Kenapa Saya Menanyakan Ini Karena Faktor Komplik Ini Berpengaruh Ke Pekerjaan Ke Kebun Kemudian Ke Perdagangan Kopi Begitu Ya Sudah Sudah Komplik Sudah Komplik Tambah Situasinya Komplik Ini Tentukan Makin Menyulitkan Dan Ini Pak Junaid Ini Anak Yang Baik Tau Diri Begitu Ya Ini Kalau Saya Lanjut Bagaimana Orang Tua Kemudian Adik-adik Bagaimana Jangan-jangan Nanti Satupun Tidak Selamat Begitu Ya Akhirnya Tidak Jadi Mengisi Undangan Dan Tidak Jadi Daftar Ke Fakultas Kedokteran Di Dua Universitas Tadi Dan Selesai Sekolah Baru Masuk Ke Akper Tadi Ya Waktu pas SMA Selain Kegiatan Di sekolah Sempat Berorganisasi Di OSIS Saya Nggak Begitu Ikut-ikut Ikutan Nggak Begitu Aktif Karena Saya Lebih Sering Mengisi Waktu Saya Dengan Les-les Les Matematika Les Bahasa Inggris Waktu Organisasi Sangat Sedikit Lebih Fokus Ke Akademik Dan Menunjang Kemampuan Akademik Dengan Ikut Les Berarti Ini Waktu Ditakingon Kan Sudah Merantau Dari Timbang Gajak Jadi Pas dipondok Tinggal dipondok Pas Diman itu Ngekos Diman Ngekos Ngekosnya Sama Bibi Tinggal Sama Bibi Tapi ngekos Juga Bisa Dibilang Sering Pulangnya Ketimang Gajak Kalau Sudah Masuk Man Sering Hampir Seminggu Sekali Pulang Waktu dipondok Enggak Karena dipondok Itu kan Punya Banyak Kawan Kadang-kadang Pergi ke Kampungnya Kawan Diajak Kawan Jalan-jalan Waktu-waktu Libur Itu Jadi jarang Pulang Oke Dan ini Dengan modal Dipondok Dan Nyampung Ke Kuwait Ini kan Bahasa Arab Sudah bisa Ya Jadi Bahasa Arab Bisa Nah Kemudian Tadi untuk General speaking Bahasa Inggris Gak masalah Ya Tadi Pak Junaidi Enam Bersaudara Ini Bagaimana Pola Asuh Orang tua Nilai Apa Yang Ditanamkan Orang tua Bapak Ibu Karena Pak Junaidi Seperti Sekarang Kita Seperti Sekarang Ini kan Tidak Terlepas Dari Orang tua Apalagi Sering Disebut Tadi Doa Orang tua Mau Apa-apa Minta Didoakan Begitu Yang saya Rasakan Itu Pertama Itu Nilai Kejujuran Jujur Dan Sungguh-sungguh Dalam Bekerja Walaupun Hasilnya Apa Nanti Itu Bukan Urusan Tidak Tapi Fokuskan Lalu Satu Pekerjaan Terus Itu Selesai Kerjakan Yang lain Kemudian Khusus Kami Yang Laki-laki Itu Tadi Cerita Mondok Itu Sebelum Saya Mondok Itu Didudukan Sama Orang tua Didudukan Sama Orang tua Jadi Nilai Yang Ditanamkan Di saat Itu Kalau Bahasa Kita Itu Kau Kau Anak Rawan Isini Rantu Numbu Anak Banan Anak Banan Isini Memah Karena Anak Rawan Khusus Metekar Tulah Murid Itu Artinya Apa Bisa Diterjemahkan Ke Teman-teman Kamu Itu Anak Laki-laki Tugas Isi Merantu Itu Kebanyakan Anak Laki-laki Itu Adalah Merantau Bukan Anak Perempuan Anak Perempuan Itu Menjaga Rumah Disini Dimana Kamu Berada Disitu Kamu Harus Berusaha Hidup Istilahnya Langit Dijunjung Bumi Dipijak Tidak Ada Kata Putus Asa Itu Saya Ingat Banget Itu Pas Saya Mau Didaptarkan Sebenarnya Mau Didaptarkan Orang tua Kepondok Itu Kan Itu Baru Tamat SD Tamat SD Didudukan Itu Wejangan Yang Diberikan Kesehat Kata-kata Itu Saya Rasa Sampai Sekarang Itu Bisa Saya Pegang Anak Laki-laki Itu Memang Tipe Pejuang Mulai Dari SD Begitu Saya Tamat SD Masuk Kondok Merantau Sampai Sekarang Merantau Karena Memang Itu Yang Dibilang Orang tua Kamu Merantau Sampai Sekarang Saya Merantau Juga Jadi Kalau Sekarang Pas Komunikasi Kamu Tidak Pulang Bapak Dulu Bilang Saya Isi Rantau Kita Pengen Pulang Dengan Keadaan Sekarang Jangan Dulu Pulang Malah Dilarang Untuk Tidak Pulang Mungkin Ada Beberapa Target Target Yang Belum Ini Yang Kita Diskusikan Sama Orang tua Kemudian Itu Belum Tercapai Jangan Dulu Mungkin Mereka Lebih Tau Bagaimana Keadaan Di Sana Mungkin Terbatas Lapangan Pekerjaan Begitu Untuk Pengembangan Yang lain Terbatas Secara Ekonomi Kurang Menjanjikan Ini Orang tua Berapa Sekarang Bapak Ibu 67 Tahun Bapak Ibu Udah Udah Meninggal Tahun 2011 Oke Dan Ini Kita Nyambung Ceritanya Ke Kuwait Setelah Lulus Dan Tadi itu Nggak Jadi Pulang Ke Kampung Dengan Modal Cuman Untuk Ongkos Ke Jakarta Nah Ini Malah Lebih Panjang Perjalanannya Naik Pesawat Ke Kuwait Setelah Di Kuwait Bagaimana Kelanjutan Ceritanya Mulai Bekerja Begitu Seperti Apa Kerja Di Kuwait Dan Masyarakatnya Bagaimana Sampai Pak Pak Jumadi Akhirnya Meneruskan Studi Di Dubai S1 S2 Nadi Tahun 2004 Bulan 4 Tanggal 3 Saya Berangkat Ke Kuwait Nadi Sementara Sementara Udah Tes Dulu itu Tahun 2002 Nadi Dua tahun Itu Antara 2002 Ke 2004 Saya Itu Di Jakarta Karena Waktu Antara 2004 Kedua 2002 Ke 2004 Itu Kuwait Ini Mesti Perang Dengan Mesti Konflik Dengan Irak Jadi Pisah Nggak Keluar Akhirnya Dengan Terpaksa Saya Tinggal Di Jakarta Selama Lebih Kurang Dua Tahun Padahal Saya Sudah Lulus Ke Kuwait Dan Di Kampung Sudah Sukuran Sudah Sukuran Di kampung Sudah Sukuran Tapi Belum Berangkat Mereka Mereka Tahu Belum Berangkat Orang Tua Tahu Sama Orang Tua Cerita Ini Terus Semuanya Orang Tua Tahu Mau Disubsidi Lagi Kan Malu Apalagi Orang Kampung Sudah Tahu Sudah 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 Dari Koyet Hampir Dua Tahun Akhirnya Dengan Kawan-kawan Karena Itu Bukan Saya Aja Kita Munggu Pisa Calling Pisa Dari Koyet Selama Hampir Dua Tahun Begitu Kita Isi Waktu Kita Dengan Cari Kerja Kadang-kadang Homecare Tapi Alhamdulillah Dari PCTKI Mereka Menang Untuk Kebutuhan Sehari-hari Itu Ditanggung Sama Mereka Artinya Untuk Makan Kita Ditanggung Makan Tempat Tinggal Ditanggung Sama Mereka Semua Kita Memang Tidak Ada Biaya Apapun Cuman Untuk Gajan Kita Untuk Dicari Kerja Dengan Kawan-kawan Homecare Gantian 2004 2004 2004 Berangkat Ke Kuwait Terus Sampai Di Kuwait Langsung Formalitas Di Ministri Begitu Sampai Seminggu Kita Sampai Langsung Langsung Dikasih Biaya hidup Di Kuwait Untuk Melakukan Formalitas Langsung Diberikan Sama Mereka Waktu itu Sekitar 100 Dinar Kalau Uang Sekarang Ini Sekitar 5 Juta Dengan Rate Itu 50 1 Dinar Begitu Kita Sampai Ke Kuwait Langsung Dikasih Biaya hidup Kita Di Sini 100 Dinar Untuk Melakukan Formalitas 3 Bulan 1 Bulan Setengah Melakukan Formalitas Kecana Kemari Langsung Ditempatkan Di Rumah Sakit Begitu Masih Rumah Sakit Kita Masih Kaget Karena Karakter Orang Kuwait Dengan Karakter Orang Orang Kita Di Indonesia Itu Beda Disini Orang Bisa Kita Bilang Gak Ada Di Pendam Di Dalam Hati Bagus Bagus Kalau Enggak Sudah Yang Lucunya Kita Lihat Di Saat Dia Marah Itu Setelah Selesai Marah Bisa Kita Bercanda Sama Dia Setelah Marah Itu Kalau Memang Kita Benar Gak Ada Dendam Kalau Karakter Kita Di Indonesia Itu Umumnya Setelah Marah Kita Benar Tapi Hatinya Mesti Mendongkol Jadi Agak Stres Juga Kadang-kadang Begitu Lihat Pasiennya Spontan Kalau Enggak Bagus Enggak Bagus Enggak Ada Disimpan Enggak Ada Yang Dipendam Itu Waktu Awal-awalnya Tapi Lama-kelamaan Terbiasa Terbiasa Dan Bergabung Dengan Rekan-rekan Kerja Kita Dari Beberapa Negara Apalagi Waktu Bahasa Inggris Kita Mesti Kurang Jadi Memang Sebelum Kita Sudah Ada Senior Kita Orang Indonesia Di Ruangan Nanti Banyak Komunikasi Dengan Mereka Dipimbing Sama Mereka Dengan Senior Senior Itu Akhirnya Kita Bisa Beradaptasi Oke Selain Seperti Apa Di Dalam Di Luar Juga Begitu Dari Sisi Komunikasi Apalagi Yang Menjadi Ciri Khas Orang Kuai Terutama Di Tempat Kerja Pak Junaid Yang Bisa Kita Lihat Itu Negaranya Sangat Memprotek Warga Negaranya Misalnya Seperti Di Tempat Kita Kerja Itu Orang Orang Warga Negara Kuai Memang Betul Mereka Itu Bos Walaupun Dia Baru Selesai Kelihah Baru Masuk Kerja Begitu Kan Jadi Kita Nggak Bisa Apa Kita Nggak Bisa Menyamaratakan Mereka Dalam Hal Pekerjaan Mungkin Mereka Itu Tahu Teorinya Tahu Apalagi Baru Pres Baru Selesai Cuman Di Praktiknya Mungkin Mereka Kurang Tapi Kita Nggak Bisa Menyamaratakan Mereka Itu Kemudian Dari Segi Gaji Mereka Lebih Tinggi Dari Kita Lebih Senior Warga Negara Kuai Itu Lebih Tinggi Dari Kita Terus Ya Kesukuannya Kuat Jadi Punya Marga Sendiri Seperti Kalau Kita Di Sana Di Sumatera Itu Orang Batak Ada Marga Purung Ada Hasibuan Ada Siregar Mereka Ini Punya Marga Juga Jadi Kalau Di Antara Marganya Ada Bermasalah Mereka Cepat Anggap Itu Justru Kalau Kita Bermasalah Begitu Dengan Salah Satu Marga Sudah Kita Aja Marganya Yang Lain Itu Kita Aja Diskusi Begitu Untuk Menjadi Perantara Ke Saudaranya Yang Lain Selesai Itu Itu Yang Saya Negaranya Seperti Sangat Memprotek Status Kita Di Sini Apapun Kita Tetap Sebagai Warga Expatriat Dan Tidak Punya Akses Untuk Berusaha Di Luar Karena Status Kita Kontrak Kerja Jadi Kita Tidak Bisa Buka Usaha Yang Lain Disini Kalau Untuk Membeli Tanah Kepemilikan Rumah Bisa Tidak Bisa Walaupun Sudah Lama Misalnya Puluhan Tahun Walaupun Sudah Punya Cucu Punya Anak Cucu Tidak Bisa Tetap Posisinya Sebagai Pekerja Posisinya Expatriat Pekerja Kemudian Ada Mungkin Untuk Menisiasat Itu Kita Nikah Dengan Warga Negara Disini Mereka Tidak Menikah Yang Perempuannya Menikah Dengan Warga Negara Lain Karena Hak Warga Negar Itu Hilang Kalau Misalnya Menikah Itu Hilang Laki-laki Perempuan Sama Laki-laki Itu Dia Bebas Bebas Pun Dalam Arti Yang Laki-lakinya Orang Kuwait Perempuannya Contohnya Orang Indonesia Kemudian Yang Laki-lakinya Tetap Masih Warga Negara Kuwait Tapi Yang Istrinya Tidak Serta Mendapatkan Keluarga Negara Kuwait Sampai Seketat Itu Peraturannya Kecuali Mereka Sudah Punya Anak Laki-laki Ini Sebagai Penerus Nasab Ya Punya Anak Laki-laki Sudah Berumur Dua Tahun Baru Bisa Mengajukan Jadi Warga Negara Kuwait Yang Istrinya Tapi Kalau Yang Perempuannya Orang Kuwait Laki-laki Suaminya Itu Orang Indonesia Itu Hak Warga Negara Yang Perempuan Itu Bukan Hilang Tapi Berkurang Iya Ya Bermanya Macam Pendidikan Kalaupun Anaknya Melahirkan Anak Begitu Gak Dapat Incentif Dari Pemerintah Untuk Mengajukan Rumah Begitu Kan Gak Bisa Tapi Kalau Laki Yang Suaminya Itu Orang Kuwait Masih Bisa Cuman Yang Istrinya Itu Belum Bisa Menjadi Warga Negara Kuwait Kalau Belum Memiliki Anak Laki-laki Berumur Dua Tahun Kalau Anak Perempuan Beratus Anak Perempuannya Tetap Tidak Ngaruh Tadi Disebutkan Ada Incentif Ini Pemerintah Juga Membantu Memberikan Incentif Pendidikan Segala Macam Warga Negara Kuwait Memang Betul-betul Dimanja Oleh Pemerintah Artinya Begini Dari Lahir Sampai Meninggal Mereka Itu Dapat Incentif Begitu Anak Lahir Sudah Dapat Incentif Begitu Mau Menikah Sudah Ada Bantuan Dari Pemerintah Memang Kalau Dilihat Dari Penghasilan Disini Kuwait Ini 90 Sambil 95 Persen Itu Penghasilannya Dari Minyak Disamping Bisnis Keluarga Negaranya Bisnis Mungkin Retail Gitu Kan Dari Sisi Ini kan Pak Junedi Sudah Lama Disini Sebelum Kita Cerita S1 S2 Di Dubai Pak Junedi Ini Dari Sisi Pendapatan Dan Biaya Hidup Disini Seperti Apa Untuk Untuk Saya Sendiri Iya Lumayan Kalau Pendapatan Kalau Gaji Kita Itu Gaji Saya Sendiri Itu Dengan Digabung Dengan Overtime Itu Sekitar 800 850 Dinar Sebulan Ini Untuk Biaya Hidup Bagaimana Untuk Di rumah Yang mahal Bulan Itu Saya Mengeluarkan Biaya Sekitar 150 Dinar Kalau Dirupiahkan Itu Dengan Nilai Tukar Rupiah Sekarang Ini 50 Ribu Berarti Sekitar 7.500 Per Bulan Per Bulan Kalau Untuk Kebutuhan Dapur Belanja Anak-anak Kebutuhan Dapur Itu Tidak Jauh Beda Dengan Indonesia Naik Turun Kadang-kadang Lebih murah Di sini Kadang-kadang Lebih murah Di Indonesia Kalau Dengan Keadaan Politik Sekarang Ini Baru Kampanye Harga Cabai Beros Lebih murah Di sini Di sini Harga Itu Memang Dikontrol Sama Pemerintah Enggak Tata-merta Pengusaha Itu Menaikan Menurunkan Apalagi Monopoli Enggak Bisa Mungkin Salah satu Karena Negaranya Memang Kecil Kan Kecil Cuma Negaranya Jadi Bisa Dikontrol Sama Pemerintah Kalau Kita Di Indonesia Negara Besar Begitu Pemerintah Pun Mengontrol Karena Dua Seperduduknya Banyak Dan Tadi Menyangkut Lepping Kos Selain Untuk Dapur Biaya Pendidikan Anak-anak Bagaimana Apakah Di Kual juga Sekolahnya Anak-anak Terus Biaya Yang lain Listrik Air Transportasi Ini Bagaimana Untuk Pendidikan Anak-anak Usia SD Itu Homeschool Setelah Memasuki Pengus Ini Setelah Tamat SD Mereka Itu Sekolah Di Indonesia Kemudian Mengenai Listrik Air Itu Sudah Include Ke Uang Rumah Sudah Include Ke Housing Tadi Ini Artinya Dengan Pendapatan Tadi Dengan Pengeluaran Ini Masih Bisa Siping Masih Ada Simpanan Sedikit Dan Ini Anak-anak Berapa Pak Junedi Anak-anak Empat Dua Laki-laki Dua Perempuan Berapa Yang Sekolah Di Indonesia Berapa Yang Di Kuwait Sekarang Di Indonesia Dua Nomor Satu Dengan Nomor Dua Yang Di Kuwait Itu Dua Ya Jadi Ya Oke Dan Yang Di Indonesia Di Pondok Di Pondok Di Aceh Di Medan Di Di Pekanbaru Pekanbaru Ini Istri Orang Pekanbaru Orang Gayo Takingon Asal dari Kelupak Mata Istri Oh Ya Ini Kok Mondoknya Di Pekanbaru Banyak Pertimbangan Yang Yang Saya Ini kan Diantaranya Di Aceh Itu Banyak Pondok Tapi Rata-rata Pondok Itu Mereka Itu Langsung Membahas Masalah Kitab Sementara Sumber Sumber Utama Agama Kita Itu Dari Al-Quran Dan Hadis Saya Itu Punya Prinsip Bahwa Kenapa Enggak Sumbernya Langsung Dipelajari Sementara Kitab-kitab Itu kan Pecahan Dari Ini Dari Al-Quran Dan Hadis Saya cari Di Aceh Itu Beberapa Pondok Begitu kan Dan Saya Aja Anak-anak Juga Untuk Melihat Pondok-pondok Tersebut Ada Mungkin Beberapa Pondok Ada Lima Mungkin Atau Empat Yang Kita Aja Anak-anak Mereka Itu Enggak Enggak Mau Pondok Yang Kita Tuju Itu Enggak Mau Dan Kita Pun Enggak Merasa Ini Enggak Merasa Serat Dengan Pondok Yang Ada Saya Coba Ke Bekan Baru Dan Mereka Mau Alhamdulillah Artinya Dari Pengalaman Pak Juna Ini Alumnus Pesantren Jadi Dari Sisi Kurikulum Materinya Dan Lebih Pas Di Bekan Baru Dan Anak-anak Juga Oke Cocok Di sana Dan Ini Pak Juna Dikan S1 S2 Di Dubai Nah Ini Biasiswa Cabang dari Dubai Cabang dari Dubai Middle East University ini Kampus di Dubai Tapi ada cabangnya di Kuwait Ini Biasiswa Dari rumah sakit kah Tempat Pak Juna Di bekerja Atau Biasiswa dari pemerintah Kuwait Atau biaya mandiri Nanti Melanjutkan pendidikan itu Kan sebelumnya kita diploma ya Akku Perawatan Diploma 3 Kerja di sini Terus Di saat kita kerja Kadarulah Dari Middle East University Yang di Dubai Membuka cabang Khusus keperawatan di Kuwait Khusus di bidang keperawatan Dan bisa Mengikuti Pendidikan Dengan separuh waktu Artinya bisa dibagi Waktunya Setengah hari kerja Setengah hari Ikut pendidikan Kemudian Enggak setiap Enggak setiap hari Dalam seminggu itu Tiga Tiga kali Kadang-kadang empat kali Nanti kita bagi Waktu kita Ya Biasiswa Biaya mandiri Itu Biaya Biaya sendiri Enggak Bukan biaya siswa Biaya sendiri Gambaran Biaya Biayanya Pak S1-S2 Di Kuwait Middle East University Tadi Ya waktu S1 itu Kalau kita Compar Rupiah Satu semester Itu sekitar 50 juta 50 juta 30 sampai 50 juta Satu semester Berapa tahun S1 di Kuwait Dua tahun S2 dua tahun Empat semester Di Kuwait cuman Empat semester Dua tahun S1-nya Kalau kita di Indonesia kan Empat tahun Ini dua ya Dan ini Ya gak Gak masalah Karena tadi Kerja tetap jalan Kuliah tetap jalan Perkuliahannya Pagi Pagi Siang Suri Perkuliahannya Itu Suri Suri ya Suri Dari jam 4 sampai Jam 8 Begitu Jadi kita pulang Pulang kerja itu Jam 3 Sudah di rumah Beres-beres Pergi Kuliah Sampai Jam 4 sampai Jam 8 Dari jam 4 sampai Jam 8 Kuliahnya Jurusan Apa Waktu itu Karena Kita di Keperawatan Jurusan Keperawatan Spesialisnya Di Emerjensi Emerjensi Keperawatan Emerjensi Keperawatan S1-nya S2 Saya ambil Di situ Di Emerjensi Keperawatan Sama Berarti S1-S2 Emerjensi Keperawatan S2 Ambil Di sana Ambil Di Emerjensinya Karena memang Dukun Background saya Waktu di Indonesia Memang Di Bidang Emerjensi Di Emerjensi Tindakan Emerjensi Kalau Kalau di Indonesia Kita bilang Seperti UGD 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 Di situ Apalagi Saya pernah Mengambil Pelatihan Anastasi Dulu Nanti Kayaknya Pasiennya Lebih Tertarik Ke Emerjensi Dan Ini Masih Nyambuh Ke Kedokterannya Menyambung Cita-cita Tadi Dan Semua Ada Hikmahnya Kenapa Kepondok Ini Sebagai Bekal Untuk Kuwait Secara Tidak Langsung Kemampuan Bahasa Arab Dan Sama Seperti Di Indonesia Negara Lain Ada Skripsinya Tesisnya Ada S1 S1 itu Kita Ini Kolektif Borongan Ada Empat Orang Itu Skripsi Saya Di S1 Dulu Itu Pengaruh Intubasi Ke Sistem Pernafasan Itu Kira-kira Itu Judulnya Jadi Kita Empat Orang Menggarap Itu Dan Pasien Yang Kita Ambil Itu Pasien Kita Sendiri Disini Salah Satu Kendalanya Memang Itu Kita Tidak Bebas Melakukan Interview Ke Pasien Melakukan Tindakan Ke Pasien Dalam Masalah Pendidikan Kecuali Dalam Pekerjaan Kita Karena Mereka Ini Sangat Strik Apalagi Disini Ruangannya Terpisah Laki-laki Lain Perawatnya Laki-laki Laki-laki Pasiennya Laki-laki Laki-laki Begitu Yang Perempuan Tidak Boleh Masuk Laki-laki Yang Perempuan 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 Ini Sudah Dipisah Dari Awal Sudah Dipisah Jadi Mereka Sang Strik Memang Itu Salah Satu Kendalawat Kita Kuliah Itu Tidak Akses Untuk Pasien Terbatas Jadi Ngambil Datanya Juga Di Luar Pekerjaan Menyiasatinya Kalau Pasien Perempuan Kawan-kawan Kita Yang Perempuan Kita Empat Orang Itu Garop Patu Satu Di S2 Saya Ambil Pasien Saya Sendiri Karena Saya Kerja Di Urologi Di Out Patient Ada Kalau Di Kita Itu Bisa Dibilang Batu Ginjal Yang Dilaser Jadi Saya Di Di Sana Saya Ngambil Pasien Dari Pasien Saya Sendiri Dan Pakai Ada Sidangnya Juga Sidang Skripsi Tesis Untuk Mempertahankan Hasil Riset Tadi Ujian Tidak Begitu Ketot Bisa Dibilang Karena Kita Yang Disidangkan Itu Memang Udah Bidang Kita Mungkin Itu Dari Kampus Memang Udah Kerjaan Kita Sehari Hari Itu Mungkin Yang Tim Pengujinya Pun Pengalamannya Gak Sama Dengan Kita Karena Dia Teori Saja Mungkin Karena Itu Gak Begitu Ketat Dan Alhamdulillah Lancar Jadi Ini Gelarnya Apa Junaidi Sahamudin MSN Gelar Akademik Gak Saya Ini Enggak Saya Cantumkan Karena Saya Enggak Memakai Itu Artinya Lain Kalau Memang Saya Ada Benefit Dari Situ Saya Enggak Langsung Terjun Disitu Saya Udah MSN Tapi Mesti Jadi Kuli Disini Jadi Makanya Enggak Saya Cantumkan Gelar Itu Indonesia Mungkin Saya Itu Alih Profesi Kok Alih Profesi Kalau Di Indinya Saya Di Benak Saya Itu Ini Alam Dengan Pendapat Kawan-kawannya Selama ini Saya Jadi Anak Buah Walaupun Sudah MSN Disini Kita Punya Atas Dan Dengan Kondisi Yang Pemerintahnya Cukup Protect Terhadap Warganya Kebijakannya Lebih Ke Orang Setempat Begitu Ya Walaupun Dari Sisi Pendidikan Pengalaman Pak Junedi Lebih Nah Jadi Ini Kedepan Plannya Balik Indonesia Ya Plannya Makanya Anak-anak Saya Sekolahkan Di Indonesia Karena Memang Plannya Kita Pulang Ke Indonesia Apalagi Di Sini Kita Punya Hak Punya Apa Itu Yang Kita Dapatkan Terbatas Masih Sehat Kita Dipakai Sama Mereka Kalau Sudah Sakit Nggak Dipakai Lagi Itu Salah Satu Yang Menyebabkan Saya Belar MSN Tadi Nggak Mau Dipakai Resiko Bagi Kita Yang Punya Atasan Istilahnya Kita Kerja Selain Kalau Kita Jadi Pengusaha Atau Jadi Petani Bebas Mengatur Waktu Dan Ini Kan Juga Di Luar Pekerjaan Kita Nggak Bisa Berbisnis Problem Karena Ada Keterbatasan Keterbatasan Dari Pemerintah Sendiri Kita Pulang Ke Indonesia Jangan Mencari Lapangan Kerja Istilahnya Begitulah Istilah khas Jadi Pekerja Di Pulang Ke Indonesia Jangan Jadi Pekerja Lagi Kalau Bisa Usahakan Buka Lapangan Kerja Ya Mudah 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 Jadi Bisa Mempekerjakan Yang Lain Membantu Daerah Bangsa Juga Dan Pak Junedi Orang Indonesia Di Banyak Orang Indonesia Di Sini Sekarang Ini Berkurang Semenjak Pemerintahan Jokowi Karena Salah satu Kebijakan Pak Jokowi Itu Tenaga Kerja Yang Non Profesional Enggak Di Enggak Di Enggak Di Pekerjakan Lagi Keluar Satunya Mungkin Seperti Kawan-kawan Kita Yang Dari Sopir Kawan-kawan Kita Yang Pembantu Rumah Tangga Jadi Sama Pemerintahan Pak Jokowi Enggak Ada Tenaga Kerja Yang Diburuh Kasar Itu Enggak Ada Yang Masuk Ketua Mungkin Ke Negara Lain Sama Juga Jadi Khusus Yang Terdidik Khusus Yang Profesional Profesional Banyak Orang Indonesia Di Sini Sekarang Ini Dari Semua Penduduk Indonesia Di Kuwait Ini Sekitar 4.000 Orang 4.000 Orang 4.000 Itu 400 Orang Perawat 400 Orang Perawat Dan Ada Yang Student Juga Mahasiswa Di Sini Ada 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 Perkumpulannya Sering Ketemu Ada Kita Punya Masjid Di Masjid Pemerintah Kuwait Memberikan Masjid Untuk Kita Khusus Untuk Orang Indonesia Dan Di Situ Kita Memakai Bahasa Indonesia Kalau Masjid Yang Lain Itu Memakai Bahasa Arab Dengan Bahasa Inggris Tapi Disini Alhamdulillah Pemerintah Kuwait Memberikan Masjid Ke Kita Yang Kelola Dan Memakai Bahasa Kita Setiap Hari Jumat Kita Ada Perkumpulan Terus Di Hari-hari Besar Begituan Kita Mengadakan Di Masjid Oke Ini Luar Biasa Kenapa Sampai Diberikan Masjid Khusus Buat Masyarakat Indonesia Alasan Alasan Persis Saya Tidak Begitu Tahu Tapi Ya Mungkin Penduduk Indonesia Disini Baik-baik Dan Kemudian Banyak Orang Indonesia Dan Orang Indonesia Itu 90% Orang Muslim Mungkin Itu Mungkin Pendekatan Duta Juga Dari Empasi Kita Ke Pemerintah Ini Bagus Akhirnya Diberikan Tapi Yang jauh Sebelum Masjid Itu Diberikan Dari Beberapa Kawan-kawan Kita Mengusulkan Memang Kita Usulkan Ke Pemerintahan Kuwait Untuk Mendapatkan Masjid Karena Jumlahnya Makin Banyak Dan Rekam Jejaknya Juga Orang Indonesia Baik-baik Kalau Nggak Mungkin Kalau Diajukan Kalau Nggak Baik Nggak Bener Di tempat kerja Pak Junaidi Bagaimana Kesan Orang Indonesia Di Mata Orang Kuwait Ini Seperti Apa Orang Indonesia Kalau Di Mata Orang Kuwait Orang Indonesia Itu Bagus Artinya Dengan Rekan-rekan Kerja Kita Terutama Dengan Rekan-rekan Kerja Dengan Senior Kita Begitu Yang Khusususnya Warga Negara Kuwait Mereka Itu Sangat Sangat Perhatian Dengan Kita Karena Mungkin Kita Kerja Itu Memang Betul-betul Kerja Nggak Lain Di Depan Lain Di Belakang Dan Memang Kita Kerja Itu Apa Yang Profesi Kita Di Kita Kerjakan Nggak Lain Di Depan Lain Di Belakang Ya Rajin-rajin Berarti Melihat Dari Situ Mungkin Mereka Ini Sangat Simpatil Dengan Warga Negara Indonesia Justru Kadang Seperti Saya Sendiri Yang Saya Alami Untuk Pindah Dari Ruangan Itu Susah Kenapa Kenapa Nggak Dijinkan Nggak Dijinkan Pindah Dari Ruangan Itu Alasannya Karena Sakin Rajinnya Alasan Alasan Yang Diberikan Mereka Itu Nggak Ada Penggantimu Belum Ada Penggantimu Oke Ini menyangkut Profesional Keahlian Terus Dari Sisi Ya itu Tadi Pastinya Rajin Ya Baik-baik Ya Jadinya Mereka Senang Ya Begitu Kira-kira Terus Dari Segi Pasien Kita Memang Pasien Itu Pasien Lebih Lebih Senang Dengan Kita Daripada Warga Negara Lain Mungkin Karena Kita Seakidah Dengan Mereka Ya Jadi Oke Baik Ini Sebagai Closing Pak Junedi Pesan Buat Penonton Podcast Kita Terutama Adik-adik Genesi Millenial Genji Yang Bercita-cita Pingin Berantau Dan Berkari Di Luar Negeri Silahkan Ya Sebagai Closing Statementnya Bagi Adik-adik Yang Di Bidang Keperawatan Begitu Yang Lagi Menempuh Pendidikan Keperawatan Usahakan Usahakan Sambil Belajar Itu Ngikuti Kursus Bahasa-Bahasa Inggris Karena Dan Dengan Bahasa Inggris Itu Kita Bisa Dengan Mudah Untuk Mendapatkan Peluang Kerja Di Negara Luar Bahasa Inggris Itu Modal Utama Kita Untuk Luar Tidak Tidak Takut Kita Dengan Skill Tidak Tidak Takut Dengan Nilai Karena Itu Akan Tidak Begitu Berpengaruh Dengan Sarat-sarat Untuk Sarat-sarat Keluar Negeri Asal Sudah Bisa Pesah Inggris Berani Dan Tekun Insya Allah Jangan Lupa Berdoa Minta Restu Dari Orang Tua Ya Luar Biasa Terima Kasih Mudah-mudahan Sehat Walpiat Dilancarkan Puasanya Pekerjaan Di sini Juga Dan Nanti Balik Indonesia Bisa Membuka Klinik Membuka Usaha Yang Yang Kemudian Harapannya Bisa Bermanfaat Buat Orang Banyak Berkah Buat Orang Banyak Amin Amin Terima kasih Pak Jundari Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Bersambung